Audio Jungle Seleksi Tilawatil Quran atau STQ ke-8 2019 tingkat Kabupaten Banyuasin yang dibuka Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH di Pondok Pesantren Al-Muhibin Kecamatan Betung Selasa 5 Maret 2019 Pembukaan ditandai dengan pemukulan beduk oleh Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH didampingi Wakil Bupati Banyuasin Haji Selamat Sumusuntono SH Acara yang berlangsung dari tanggal 4 sampai 8 Maret 2019 ini diikuti sekitar 300 orang peserta mewakili setiap kafila dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin sesuai dengan salah satu dari tujuh program pokok Kabupaten Banyuasin mewujudkan Banyuasin Religius, Pemkap Banyuasin Dalam sambutannya Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH mengatakan melalui STQ ini diharapkan dapat membentuk karakteristik generasi muda yang beriman bertakwah dan berakhlakul karima Bupati mengajak kepada para orang tua untuk senantiasa membangkitkan kembali giro mengaji kepada anak-anak sesuai dengan program maghrib mengaji utamanya di setiap masjid mengaktifkan kembali taman pendidikan Al-Quran untuk kegiatan membaca dan menghafal Al-Quran kepada anak usia dini juga remaja Bupati Banyuasin menambahkan kepada peserta yang bertanding semoga keikutsertaannya dalam STQ kali ini dapat membawa manfaat serta masalahat dalam upaya mengaktualisasikan dan ajaran Islam di bumi sedulang studung peserta yang terpilih sebagai pemenang diminta untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi STQ ke-25 tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang akan digelar di Kabupaten Musi Rawas Utara jika Kabupaten Banyuasin terpilih sebagai pemenang akan mendapatkan hadiah umroh hadir dalam acara tersebut Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH Wakil Bupati Banyuasin Haji Selamat Sumosuntono SH Wakil Ketua DPRD Hairia DIM Yusuf SP Kapolres Banyuasin AKBPU di Suria Markus Pinem S.Ika dan Ramil Betung Kapten Irfan Trisario Kepala Kantor Kemenak Kepala Kantor Kemenak HM Arkanur Wahidin MPDI Sekda Banyuasin Dr. Hanes HM Yusuf MSI Pembina Yayasan Almuhibin Ustadz HM Yahya Asib L.C. Al-Hafiz Ketua Yayasan Terpadu Almuhibin Retno Mahdi Haris MPD Para Asisten Staf Khusus OPD Pimpinan Bangsumsul Babel Cabang Pakalan Balai Ahmad Suharman TSEMM FKUB Banyuasin HM Rashid Sobri Ketua Basnas Haji Mubari Ketua LPTQ Banyuasin Haji Aswari Nitaal Para Dewan Hakim dan Panditra Para Camat, Lurah, Kades Toko Agama, Toko Masyarakat sekabupaten Banyuasin Ya kita punya target Anak-anak muda kita Generasi muda kita Terutama yang kaum milenial ini Dengan adanya seleksi Tilawatil Quran yang kedelapan Kabupaten Banyuasin ini Bisa mencari bibit, bobot Dan para bakat Para hapis dan hapison Yang ada di Kabupaten Banyuasin Dan tujuan kita untuk Memberikan ruang yang seluas-luasnya Kepada anak-anak kita Terutama untuk dalam hal Meningkatkan keimanan dan ketakwa Kepada Allah SWT Agar mereka cinta Al-Quran Mencintai masjid Dan tentunya Beriman dan bertakwa Ini tujuan kita Sehingga kita mendapatkan barokah Mendapatkan rahmat Mendapatkan redha dari Allah SWT Untuk membangun Banyuasin 5 tahun ke depan ini Demikian tadi Pemirsa Banyuasin TV Liputan kami Untuk pembukaan Seleksi Tilawatil Quran Tingkat Pemikatan Banyuasin Tahun 2019 Atau tahun 1440 Hijriya Semoga acara ini Terus menekatkan syurah Islam Guna menembulkan Juga mencetak Generasi juga Kori-Kori Ataupun juga Hafiz Hafizho Yang nanti akan diutus Untuk menuju Seleksi Tilawatil Quran Ke-25 Tingkat provinsi Semua terasal Di Musi Rawat Utara BK Chandra Bersama segenap Tim Liputan Banyuasin TV Mengabarkan Dari Kecampatan Betung Kabupaten Banyuasin Tepatnya Di Pondok Pusantren Aumuhibin Kota Betung Kecampatan Betung Kabupaten Banyuasin Selamat sore Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyuasin TV Kayak kita Audio Jungle